Baik untuk pembahasan berikutnya adalah tentang kelistrikan Jadi dalam tema satu itu mitigasi bencana kebakaran di permukiman Dan salah satu penyebab terjadinya kebakaran di permukiman Itu pada umumnya disebabkan oleh akibat dari kelistrikan Nah sekarang kita pelajari tentang apa itu kelistrikan Jadi kelistrikan ini berhubungan dengan listrik Dimana listrik itu terjadi karena adanya aliran elektron dari satu atom ke atom yang lainnya Dan timbulnya arus dikarenakan adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar Nah elektron itu Modelnya seperti ini Jadi terdiri dari Ini adalah gembaran atom Terdiri dari proton, neutron, dan elektron Dan elektron berada di bagian paling luar Dan itu yang akan berfungsi untuk menghantarkan listrik pada suatu zat Nah berikutnya Aliran arus listrik sendiri mengikuti arah aliran muatan positif Jadi disini ada rumus kuat arus Dimana V itu adalah beda potensial listrik Itu sama dengan buat arus listrik yang mengalir Dan jenis-jenis arus listrik itu ada dua Yaitu arus DC Direct current Itu adalah arus searah Dan arus AC Yaitu alternating current Nah berikutnya adalah Ini ada Alat untuk mengukur Kuat arus listrik Yaitu ampere meter Cara penggunaannya Yaitu dihubungkan dengan sumber listrik Kemudian yang kutub positif Dihubungkan dengan yang positif Nah ini adalah cara Untuk memasang ampere meter Pada rangkaian listrik Nah berikutnya Ada rumus kuat arus listrik Itu sebanding dengan banyaknya muatan listrik Yang mengalir Pada suatu waktu ya Jadi I Sama dengan Ki per T I nya adalah kuat arus Ki nya adalah Muatannya T nya adalah waktu Dan ini ada hukum om Hukum om adalah Alus listrik yang sebanding dengan tegangan Dan berbanding terbalik dengan Resistensi Nah Itu adalah Gambar Kabel gitu ya Dan ada Jenis-jenis kabel Yang bisa dimanfaatkan untuk penggunaan listrik Jadi Agar Instalasi listrik Di permukiman itu aman Maka Harus memilih Kabel Yang baik Agar aman Ketika dipergunakan Nah ini ada Aktivitas kelompok 1 Silahkan dipelajari Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya